Hari lingkungan hidup sedunia ditetapkan pertama kali di tahun 1972 oleh PBB. Tujuannya untuk mengkampanyekan kepedulian akan lingkungan. Temanya tahun ini adalah Consume with Care, yakni dukungan terhadap penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Salah satu perayaan yang berlangsung hari ini adalah Milan Expo di Milan, Italia, di mana eksibisi ini menjadi ajang pertemuan dari para aktivis lingkungan. Dikatakan lebih dari 100 negara di dunia akan turut berpartisipasi. Ya mungkin ini juga menjadi momentum buat kita kembali lagi mengingatkan untuk lebih care, lebih peduli terhadap lingkungan kita yang ya seringkali kita hanya apa ya... Pahlah buang sampah, kadang-kadang suka kesel kalau misalnya lagi ada di dalam mobil gitu ya, tiba-tiba mobil depan atau mobil samping membuka kaca, pliang, aduh... Bener sih, mau teriak juga gak bisa ya kan? Gak bisa, itu gak banget, gak banget. Bener-bener, tapi ini juga bisa kita lakukan loh, maksudnya hari lingkungan hidup sedunia ini bisa kita, apa ya, kita bisa mengurangi dampak-dampak kerusakan lingkungan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari juga gitu. Di antaranya juga memakai lotion dan memakai shampoo, kita bisa lihat bahan-bahannya di dalamnya itu yang memang organik gitu. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan atau tidak gitu. Karena saya juga baru baca kemarin dan ini mengagetkan gitu. Dimana kalau misalnya kita ke pantai kan biasanya kita mau pakai sunblock kan? Nah 30% dari sunblock yang kita pakai itu masuk ke laut dan membunuh beberapa jenis plankton yang ada di dalam laut. Berarti harus nyari-nya gimana? Nah, ini juga masih menjadi kontroversi gitu, dimana para produsen sunblock juga belum bisa menemukan bahan yang tepat. Yang memang benar-benar organik gitu ya. Begitu, jadi ya mungkin. Gak kayak ini ya, gak kayak apa. Kalau nyamuk gitu kan, kita kan ada yang namanya kan mosquito repellent. Nah, ini ternyata bisa kalau misalnya punya lavender gini-gini aja udah ini. Jadi itu kan alami tau. Bahan alami. Betul sih, makanya ini juga menjadi apa ya, sedikit pembedaraan di kepala kita lah. Jadi kalau misalnya kita memakai sunblock agak terlalu banyak, jangan masuk-masuk ke air terlalu jauh begitu. Karena bisa merusak ekosistem dalam laut sendiri. Iya, atau mungkin tidak perlu pakai sunblock, jemurannya. Yang di matahari masih bagus itu loh. Kurang lebih sejak jam 7, sampai jam 9 pagi gitu kan masih oke gitu kan. Jadi ngetennya juga yang gak sampai merusak kulit kita. Betul, seperti saya aja nih. Ternyata jadi segini. Ternyata tadi. Ini ternyata tadi loh. Iya, gimana ya. Tapi kemarin udah ditanyain, tapi saya hari ini senang banget gitu.